Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami ajak Anda pemirsa kembali bergabung dengan Gus Hayid. Ini Komisi Dakwah MUI Pusat. Assalamualaikum, Gus. Masih bersama kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama keluarga besar TV One di seluruh Indonesia, insya Allah. Oke, Gus. Menyambung yang tadi pertanyaannya. Kita ulang sedikit ya. Kan ada jandaan nih, Haji Torik 2 bulan. Tapi sebenarnya MUI melihat ini seperti apa? Walaupun sudah diklarifikasi bahwa katanya itu memang hanya bercanda saja. Ya, jadi sebagaimana klarifikasi dari Mas Torik, karena ini candaan saja, tentu ini hanya menjadi konten yang hari ini rame di beberapa platform sosial media. Masyarakat, saya himbau karena ini candaan, ya jangan terlalu serius menanggapinya. Tetapi yang menarik kan karena dari candaan ini menjadi konten yang viral. Karena ada challenge, ada tantangan siapa yang komen yang paling bagus diumrohin. Nah, semoga nanti kita semua yang hari ini mengkaji bisa jadi nanti diumrohin sama Torik, insya Allah. Amin ya. Nah, kaitan dengan bagaimana perspektif Islam terkait haji yang umurnya itu sebelum masa balik. Para ulama bersepakat, termasuk madhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hambal, itu hajinya sahihun yuthabu, hajinya dianggap sah dan mendapat pahala. Tetapi, Imam Abu Hanifah dalam Tuhfatul Azwaj yang mensyarai kitab sahihut turmuzi, itu menyebutkan bahwa hajinya la yasihuh hajuhu, tidak sah hajinya. Nah, kita di Indonesia dan di mayoritas umat Islam di dunia, itu mengikuti madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hambal. Konteks kesahan haji ini adalah haji yang tetap mendapatkan pahala, tetapi tidak menggugurkan kewajiban haji bagi yang syaratnya sudah memenuhi. Karena syarat sahnya haji itu ada lima. Ya, syarat sahnya haji itu ada lima. Salah satu syarat sahnya haji itu akil. Orang yang sudah berakal atau balik. Orang yang sudah memenuhi umur, ya ditentukan. Nah, biasanya syarat balik itu kalau dia sudah mencapai umur lima belas tahun. Yang salah satu cirinya adalah kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah. Kalau perempuan sudah head. Nah, itu baru disebut balik. Kalau akil, orang itu berakal. Bisa membedakan yang benar dan yang salah. Nah, kalau anak kecil umur dua tahun, tiga tahun, nah, dia tentu tidak memenuhi syarat sebagai akil dan balik. Makanya, jumlah ulama mengatakan, kalau dia sudah balik nanti dan memenuhi syarat, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, dia tetap harus menjalankan ibadah haji lagi. Alias hajinya wajib dikerjakan. Nah, yang kedua, yang perlu dipahami oleh masyarakat, untuk ibadah haji itu tidak hanya harus memenuhi syarat, tapi harus memenuhi rukun. Di mana rukunnya haji itu tentu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh anak kecil. Anak yang umur sepuluh tahun saja belum tentu bisa memenuhi. Apalagi cuma umur dua tahun. Karena rukunnya haji itu harus pakai ifrom. Dengan ketentuan yang ketat. Tidak boleh dicopot, tidak boleh kelihatan aurat, dan seterusnya. Setelah ifrom apa? Harus wukuf di padang arofa. Tentu tidak akan bisa ini anak-anak untuk wukuf sendirian. Yang ketiga, harus tawaf ifadah. Tawaf tujuh kali. Dalam keadaan menjaga suci. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, mencukur rambutnya. Yang keenam, tertib. Tidak boleh dibulak balik. Nah, selain rukun haji, ada wajib haji. Yaitu satu amalan dalam haji yang kalau tidak dikerjakan, seseorang harus membayar denda atau dam. Salah satunya menyembeli kambing. Apa saja wajib haji? Ya, mulai dari Mabid di Musdalifah, Mabid di Minarom, Yulijamarat, atau melempar Jumroh. Dan kemudian, tuaf wadah, dan seterusnya. Itu harus dipenuhi. Tentu anak yang masih kecil, yang umur dua tahun, yang belum akil, belum balik, tidak akan bisa. Itulah kenapa para ulama menyepakati salah satu syarat sahnya haji adalah akil balik. Selain orang itu harus muslim. Nah, dari kerangka ini kita jadi paham, isu tentang torik ini yang memang hanya isu kuyonan sejatinya, sebagaimana yang tadi sudah diklarifikasi. Tetapi, karena ini sudah masuk ke ranah publik, bahkan menjadi perbincangan di DPR, perbincangan di sosial media, dan kemudian ada kuisnya, siapa yang komennya paling baik, kemudian nanti akan dapat riwet umroh. Nah, ini tentu akan menjadi isu yang menarik. Di tengah banyak sekali problem yang kita hadapi. Oke, Gus Syed, ini yang ingin kami klarifikasi ini adalah, apakah boleh, misalnya saat ini kan influencer dan juga selebritis, itu benar-benar didengar sekali di media sosial, apakah boleh melakukan candaan seperti tadi? Karena kalau kita lihat ini, haji adalah sakral ya? Betul, ini penting sekali. Harusnya tidak boleh bercanda hal-hal yang memiliki nilai sakral dalam agama. Harusnya candaan itu dibatasi pada sesuatu yang tidak punya efek hukum, efek sosial, dan bahkan efek yang bertentangan dengan ketentuan akidah dan syariah. Karena apa? Karena kalau tidak hati-hati, ini bisa mengacu kepada perbuatan yang melawan ketentuan syariah. Kalau ini diakini menjadi sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan syariah, ini bisa kena pasal merendahkan hukum Allah, merendahkan hukum syariah. Mungkin jangka pendeknya dianggap guyon saja. Tapi jangka panjang, kalau hari ini berani guyon tentang haji, besok guyon tentang sholat, berikutnya guyon tentang zakat, berikutnya guyon tentang yang lain, maka sakralitas dari ajaran agama, sakralitas dari nilai-nilai agama, itu akan hilang. Sehingga masyarakat berdepan dikhawatirkan tidak percaya lagi dengan agama. Nah itulah salah satu efek sosialnya. Terima kasih banyak. Gus Haid sudah bergabung bersama kami, membagikan informasi di Apa Kabar Indonesia Siang, tetap harus menjaga kesakralan ya, artinya tidak seboleh atau tidak baik untuk dijadikan bercandaan. Terima kasih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.